Dan bersama kami, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila kalian melihat Yerusalem dikepung oleh tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Judea harus melarikan diri ke pegunungan. Orang-orang yang ada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itu masa pembalasan yang gena dan genaplah semua yang tertulis. Celakalah para ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui bayi pada masa itu. Sebab kesesakan yang dasyat akan menimpa seluruh negeri, dan murga akan menimpa bangsa ini. Mereka akan tewas oleh mata pedang, dan diangkut sebagai tawanan ke segala bangsa. Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai kenaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan tampaklah tanda-tanda pada matahari, bulan dan bintang-bintang. Bangsa-bangsa di bumi akan ketakutan dan bingung menghadapi daru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena cemas berhubung dengan segala sesuatu yang menimpa bumi ini. Karena kuasa-kuasa langit bergoncang. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan, terbujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, pada zaman sekarang itu ada yang namanya Badan Meteorologi dan Geofisika ya, atau BMKG, dan kemudian mungkin juga ada badan-badan yang lain mempunyai alat-alat yang bisa mengindikasikan kalau ada bencana misalnya. Artinya dengan itu korban bisa diminimalisir. Tetapi toh juga dalam kenyataannya juga tidak selalu akurat dalam artian, tidak 100% itu bisa mengkaper bencana alam, pemberitaan tentang bencana alam dan dampaknya juga. Tapi setidaknya sudah ada tanda-tanda, setidaknya sudah ada peringatan. Kalau seandainya dalam hidup kita tanpa ada itu, mungkin hidup kita yuk, antara sedap-sedap dan juga galau juga. Jangan-jangan suatu ketika nanti ada bencana alam terjadi dari daerah kita. Mungkin ada peristiwa-peristiwa yang mungkin juga berat ada dalam diri kita, dalam situasi di lingkungan hidup kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini dalam kitab Wahyu, di sana juga digambarkan akan adanya kehancuran, kerusakan, dan bahkan juga mungkin pemusnahan seakan-akan seperti itu. propolah babel kota besar itu, yang dikatakan di sana mungkin babel itu sungguh-sungguh kota yang luar biasa ketika itu, tetapi bagaimana itu akan diropohkan, akan hancur berkeping-keping. Menjadi suatu hal yang mungkin bukan hanya sekedar mencengangkan, tetapi juga mungkin bahkan mengerikan dalam hidup. tetapi bahwa itu menjadi satu gambaran yang dimau dilukiskan dalam bacaan pertama yang tadi kita dengarkan, tetapi juga dalam bacaan Injil hari ini juga melukiskan atau menggambarkan situasi yang kurang lebih seperti itu. Mungkin dalam kehidupan kita pun juga banyak peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang membuat kita ragu, membuat kita takut, membuat kita seakan-akan juga menjadi tidak percaya diri. bagaimana perasaan menjadi Romo Parogi, Romo Kepala Parogi yang pertama kali. Tidak tahu bagaimana perasaannya. Mungkin Romo Nopen juga seperti itu. Makanya beberapa kali pulang ke rumah untuk minta doa restu dari mama. Pulang-pulang bahwa salah. Kan lumayan, kan begitu. Apakah itu juga suasana seperti itu. Tetapi bahwa itu dalam bacaan pertama dan juga dalam bacaan Injil, bukan hanya gambaran itu saja yang diberikan, tetapi di sana, kendatipun semuanya itu mungkin akan terjadi dan juga akan dialami, tetapi di sana ada sesuatu hal yang bisa kita katakan harapan yang juga pantas untuk kita perhatikan, kita lihat. Semuanya akan hancur. Tetapi bahwa di sana, juga terutama dalam bacaan Injil, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Lantas dengan itu, sebenarnya kita juga mau diajak untuk sungguh-sungguh bermawas diri. Kita diajak untuk juga menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini suatu ketika akan hancur, akan berlalu. Hidup kita, tubuh kita, daging dan juga tulang kita juga suatu kali nanti juga akan hancur. Kita diajak untuk juga mempunyai kecadaran itu, kewaspadaan untuk itu. Tetapi juga di sana juga kita diajak untuk mempunyai atau memiliki sikap sebagai seorang beriman. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah dekat. Maka dengan itu, kita diajak untuk sungguh-sungguh mau berpegang, bukan pada sesuatu hal yang bisa hancur, yang akan musnah, tetapi pada dia yang sungguh-sungguh akan menyelamatkan, dia yang akan memberikan kehidupan. Dia yang adalah sang pencipta dan pemilik hidup itu sendiri. Maka, saudara-saudara yang terkasih, sesuai sama halnya dengan pewartaan Injil hari ini, hendaknya kita juga mempunyai pengharapan, pengharapan kepada dia yang akan menyelamatkan kita, yaitu Allah kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.